Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 45 Sebagai seorang ahli silat dan ahli lewekeh, Kiam Ki Sian Jan maklum bahwa lawannya adalah seorang ahli dalam menggunakan tenaga imkeng, maka kalau dia melanjutkan usahanya menarik kembali tangannya, dia malah akan kehilangan keseimbangan tenaga dalamnya. Dengan nekat dia kemudian mendorong lagi. Kini dia mengimbangi kekuatan lawan, jika lawan menggunakan tenaga yang keng, dia pun mengerahkan tenaga yang keng, kalau tenaga imkeng, dia pun mengerahkan lewekang mempergunakan tenaga imkeng. Sebaliknya, diam-diam Yok Ong juga memuji bahwa tenaga lewekang dari lawannya itu benar-benar hebat dan sudah tinggi sekali, tidak kalah jauh oleh tenaganya sendiri. Maka dia segera mengerahkan tenaganya dan menggunakan tenaga yang mendorong lawan. Kini tenaga yang dari kedua pihak bertanding hebat, disalurkan melalui lengan tangan, terus ke telapak tangan sehingga dari keempat telapak tangan yang beradu itu mengetu luat putih, sedangkan masing-masing merasa betapa telapak tangan mereka menjadi panas sekali. Keringat dingin memenuhi dahi Kiam Ki Sian Jin, sedangkan Yok Ong hanya merah saja wajahnya. Dari sini saja sudah dapat dilihat bahwa tenaga si muka hitam itu sudah lebih tinggi. Apalagi kalau orang lain yang melihatnya, karena wajah Yok Ong yang tertutup warna hitam itu tidak berubah sama sekali. Memang, Kiam Ki Sian Jin sudah merasa betapa telapak tangannya seakan akan terbakar dan kalau dia teruskan, tentu kedua telapak tangannya akan hangus. Akan tetapi, untuk menarik mudur sudah tidak ada waktu lagi, maka dia berlaku nekat dan mengerahkan seluruh tenaga Sian Mokeng. Hek Ihwi Mo melihat keadaan Kiam Ki Sian Jin menjadi gelisah sekali. Ia lalu melangkah maju kemudian dengan tangan kirinya dia mendorong punggung Kiam Ki Sian Jin. Dengan perbuatannya ini, biarpun dia membantu, namun dia sama sekali tidak menyentuh lawan atau si muka hitam, sehingga dia tidak akan disebut curang. Akan tetapi, bantuannya ini bagi orang lain akan kelihatan aneh dan bahkan merugikan Kiam Ki Sian Jin, Namun sesungguhnya dari telapak tangannya yang menempel punggung Kiam Ki Sian Jin, dia menyalurkan tenaga luakangnya yang setingkat dengan Kiam Ki Sian Jin, membantu orang tua ini menghadapi si muka hitam. Akibat bantuan ini segera kelihatan. Tubuh Yok Ong terdorong ke belakang seperti sudah terdorong oleh tenaga raksasa. Juga dia merasa telapak tangannya panas sekali. Adapun Kiam Ki Sian Jin menjadi lega sekali karena rasa panas di tangannya berkurang banyak. Tentu saja Yok Ong tidak kuat menahan serangan dua tenaga ahli wekeh yang dipersatukan atau disambung ini dan dia tahu bahwa dia akan kalah. Kuan Chu menjadi mendongkol dan merasa marah sekali. Ia melangkah maju dan hendak mendorong punggung Yok Ong seperti yang sudah dilakukan oleh Hek Ihwi Mu, Namun Yok Ong menggerakkan kepalanya, digelengkan berkali-kali sehingga Kuan Chu terpaksa mundur kembali. Tiba-tiba saja terdengar Yok Ong berseru keras dan nyaring sekali. Dengan pengerahan tenaga seadanya, dalam sedetik ia dapat mendorong tangan Kiam Sian Jin. Memang hebat sekali tenaga wekang dari Raja Tabib ini, karena biarpun yang menahan di depannya ada dua orang, akan tetapi pengerahan seluruh tenaganya ini untuk sesaat dapat membuat Kiam Ki Sian Jin dan Hek Ihwi Mu terdorong ke belakang. Sesungguhnya hal ini adalah berkat obat-obat penguat tubuh yang diminum oleh Raja Tabib ini, sehingga dia memang mempunyai kekuatan tubuh luar biasa sekali. Akan tetapi, pengerahan tenaga tadi hanyalah siasat belaka dari Yok Ong karena dia pun maklum bahwa kalau terus dilanjutkan, akhirnya dia akan kalah juga. Setelah dia berhasil mendorongkan kedudukan lawan dan kini kedua lawannya mengerahkan seluruh tenaga, tiba-tiba dia mengarahkan kedua tangan ke bawah lalu melepaskan tempelan tangannya dan tubuhnya mengelah ke bawah terus ke kanan. Hebat luar biasa akibat akal ini. Kiam Ki Sian Jin sudah mengerahkan tenaga sebesarnya, dibantu pula oleh Hek Ihwi Mu yang mendorong punggungnya. Sekarang dilepas secara tiba-tiba, tak dapat dicegah lagi dia terdorong ke depan. Apalagi masih ada Hek Ihwi Mu yang mendorong punggungnya, maka dilain saat kedua orang tokoh besar ini terjungkal ke depan, jatuh bangun dan saling tinggi. Baiknya mereka adalah ahli-ahli yang berkepandayan tinggi, maka cepat mereka dapat menarik kembali tenaga mereka dan hanya mengalami benjut-benjut saja. Namun semua batu yang tertimpa tangan mereka pada remuk. Kuancu bertepuk tangan gembira dan sebentar saja Pak Lo Sian juga terkekeh-kekeh, diikuti pujian dari semua orang di pihaknya. Kiam Ki Sian Jin sudah kalah Kuancu berseru berulang-ulang sambil bertepuk-tepuk tangan. Dengan muka merah sekali Kiam Ki Sian Jin dan Hek Ihwi Mu bangun berdiri mengibas-ngibaskan pakaian mereka yang terkena debu, untuk beberapa lama tak mampu bicara. Kemudian Hek Ihwi Mu melangkah maju dan dengan alis berdiri dia menudingkan jari telunjuknya kepada Yok Ong. Siluman muka hitam. Tidak bisa kau dibilang menang, karena kemenanganmu itu hanya karena siasat busukmu belaka. Yok Ong tidak meladeninya karena Raja Tabib ini adalah seorang yang sangat berhati-hati menjaga kesehatannya. Setelah mengalami adu tenaga yang sedemikian hebatnya, dia tidak mau banyak bicara, hanya berdiri dam dan mengatur pernapasan mengumpulkan kembali tenaganya. Melihat ini, Kuan cuma lumbahwa kakek sakti ini perlu diberi waktu untuk beristirahat lebih dulu karena pihak lawan masih amat kuat. Ia yang segera maju dan mencelah Hek Ihwi Mu. Loh Chiang Pual, kau disebut ahli silat nomor satu dari barat, akan tetapi mengapa kau tadi membantu Kiam Ki Sian Jin dan sekarang bahkan menyalahkan kakekku? Sudahlah, nanti akan datang giliranmu, sekarang lebih baik kau tiru perbuatan kakekku, mengumpulkan tenaga untuk pertandingan selanjutnya. Sekarang aku akan melanjutkan pembicaraanku dengan kedua Chiang Bun Jin, ketua dari Bu Tong Pai dan Kim San Pai. Hek Ihwi Mu sudah mengertak gigi dan hendak menyerang Kuan Chu, akan tetapi kedua orang ketua Bu Tong Pai dan Kim San Pai sudah melompat maju dan berkata kepada Hek Ihwi Mu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Siang Wang Mo, setan kecil merah, ini. Biarkan kami berdua mendengarkan kata-katanya lebih lanjut, kata Bin Kong Sian Su. Kemudian dia menghadapi Kuan Chu dan berkata, Anak muda, kau tadi bilang mewakili QBWE Coali dan Pak Lo Sian musuh besar kami, sebenarnya bagaimana maksudmu? Kami jauh-jauh datang sengaja hendak memberi hukuman kepada mereka yang secara curang dan terlalu telah membunuh dan menghina orang dari partai kami, apakah kau hendak menghalangi? Kuan Chu tersenyum dan menjura dengan hormat. Mana berani Bu Ampua menghalangi niat dari Jiwi Chiang Bon yang lihai? Bu Ampua sekali-kali tak akan merintangi apabila Jiwi hendak membunuh atau membalas dendam kepada QBWE Coali dan Pak Lo Sian Dua Chiampua itu. Hanya saja, hukuman itu hendaknya dilaksanakan setelah Bu Ampua selesai mendongeng. Keparat, kau berhadapan dengan Ketua Bu Tong Pai dan Kim San Pai, tapi masih berani melawat dan hendak mempermainkan kami bentak Dian Kim Ho Sian yang adatnya memang keras. Sama sekali tidak melawat apalagi mempermainkan, akan tetapi dengarlah saja, Jiwi Lo Chiampua tentu akan suka mendengar dongeng ini. Sebelum orang membantah pula, Kuan Chu cepat melanjutkan omongannya. Kurang lebih sebulan yang lalu, di sebuah kuil di selatan kota Raja terjadi hal yang amat aneh. Kuil itu dijaga oleh seorang Tojin yang bernama Sooktek Tojin, dan pada hari itu di dalam kuil datanglah seorang Hwasyo pendek bundar membawa pedang beserta seorang Tosu. Mereka bermalam di kuil itu. Dia adalah Bianti Ho Sian murid kepala Bu Tong Pai Seru Bian Kim Ho Sian. Tosu itu tentulah Suteku Bin Hang Sian Su Bin Kong Sian Su juga berseru. Kebetulan sekali terkaan Jiwi Lo Chiampuan memang sangat tepat, Kuan Chu melanjutkan kata-katanya sambil tersenyum. Pada malam hari, dua orang pendeta itu terbunuh orang di dalam kamarnya. Benar. Pak Lo Sian Siang Kuan Hai dan Kiu Bwe Coal yang membunuh mereka secara pengecut teriak Dian Kim Ho Sian dengan mati merah memandang kepada dua orang tokoh besar itu. Kuan Chu tersenyum dan mengangguk-angguk. Memang pembunuhnya mengaku bahwa mereka adalah Pak Lo Sian dan Kiu Bwe Coali. Kiu Bwe Coali melompat dengan marah. Buang kentut busuk. Kalau kedua tanganku dapat digerakan, kepala kalian sudah wancur. Juga Pak Lo Sian melompat dan berkata marah, bohong sama sekali. Kuan Chu menengok dan berkata, sabar, sabar, boampu belum lagi habis bercerita. Memang pembunuh-pembunuh keji itu telah mengaku bernama Pak Lo Sian dan Kiu Bwe Coali. Mereka membunuh secara curang sekali, dan menggunakan obat bius sehingga dua orang pendeta itu pingsan lalu mereka dibunuh. Kebetulan sekali, pembunuh yang aslinya melarikan diri di dalam gelap dan kehilangan sepotong jubah hitamnya. Adapun orang kedua adalah Siok Tek To Jin yang bersekongkol dengan penjahat jubah hitam itu. Terdengar seruan kaget di antara orang-orang yang berdiri dekat Kiam Ki Sian Jin. Siok Tek To Jin melompat maju dengan golok di tangan. Jahanam kau. Kau berani membawa-bawa nama Pinto dengan obrolan kosong itu. Tanpa menanti apa-apa lagi Siok Tek To Jin menusukan goloknya ke arah dada Kuan Chu. Tusukan ini cepat sekali dan kuat. Akan tetapi Kuan Chu tidak mengelak maupun menangkis, hanya memandang dengan mulut tersenyum bodoh. Semua orang di pihak Pak Loh Sian terkejut, bahkan Sui Cheng mengeluarkan jerit tertahan karena disangkanya bahwa pemuda muka merah yang membantu pihaknya itu pasti akan terkena tusukan. Jangankan Sui Cheng, bahkan Pak Loh Sian dan QBWE Co Ali sendiri menyangka bahwa pemuda aneh itu tentu akan tertusuk golok. Siok Tek To Jin sudah gembira sekali. Apalagi melihat pemuda itu menoleh kepada Sui Cheng sambil berbareng mengeluarkan kata didahului dengan bentakan. Aha! Nona, kau baik sekali mengkhawatirkan keselamatanku. Kalau dibicarakan memang sungguh aneh sekali dan semua orang yang berada di situ tentu tidak akan percaya kalau tidak melihat dengan meti mereka sendiri. Pemuda itu tidak mengelak, bahkan kini kepalanya menengok ke belakang dan dadanya terbentang tanpa perlindungan menerima tusukan golok. Yuk Ong makin membelalakan matanya dan menahan napas. Akan tetapi, setelah hujung golok dekat dengan dada kuancu, tiba-tiba berbareng dengan bentakan. Aha tadi, dan golok itu lalu menyeleweng ke pinggir seolah-olah terdorong oleh tenaga tidak kelihatan yang menyampoknya dari samping. Siok Tek Tojin merasa heran bukan main dan dia juga penasaran. Apakah dia diserang penyakit demam sehingga tangannya lemah dan menggigil? Sekarang gak menyerang lagi, bukan menusuk, bahkan membacokan goloknya yang menyeleweng tadi ke arah leher kuancu. Pemuda ini sekarang sudah memandangnya kembali dan sambil tersenyum, kuancu lagi-lagi tidak mengelak, hanya mengeluarkan seruan kaget. Aie aaa! Kau galak sekali! Dan kembali terjadi keanehan. Metu golok yang sudah menyambar dekat dengan leher, tiba-tiba menyeleweng dan bahkan membalik hendak menyerang pundaknya sendiri. Ilmu siluman beberapa orang berbisik. Akan tetapi hanya Yong, Pak Lo Sian, QBWE Co Ali, Kiem Ki Sian Jin beserta Hek Ihwi Mo saja yang setengah dapat menduga akan tetapi mereka masih sanksi mengenai semacam ilmu sin kang, tenaga dalam yang sakti, yang pernah mereka dengar namun belum pernah mereka saksikan, yakni tentang lewekang yang dapat disalurkan melalui suara sehingga dengan bentakan-bentakan saja orang yang mempunyai kepandayan ini dapat merobohkan lawan atau menangkis pukulan. Benar-benarkah pemuda ini dapat memiliki kepandayan seperti itu? Hanya seorang yang sudah yakin, yakni Yok Ong. Dia menduga bahwa pemuda yang dia kenal sebagai Kuancu adanya itu, tentu telah mewarisi kepandayan dari Im Yang Butek Chin Keng dan kalau hal ini betul, maka tidak heran kalau Kuancu memiliki sin kang sehebat itu. Siok Tek Tojin masih penasaran dan hendak menerjang lagi akan tetapi tiba-tiba saja Bin Kong Sian Su Ketua Kim sampai melompat maju dan menahannya. Siok Tek Tojin biarkan pemuda itu melanjutkan jong lengannya agar supaya kita dapat mendengar baik-baik, ketua Kim Sian Pai ini menahan sambil memegang lengannya. Siok Tek Tojin langsung merasa lengannya lumpuh dan menggigil ketika terpegang oleh ketua Kim Sian Pai ini, maka taulah dia bahwa pencegahan itu bukan main-main. Ia lalu menjura dan mengundurkan diri. Kuancu tertawa. Tentu Cui Lociampu ingin sekali mendengar siapa orangnya yang berjubah hitam dan yang sebenarnya merupakan pembunuh tulang dari Bianti Ho Siang dan Bin Hang Sian Su. Sebelum Boampu menyebutkan namanya, baiklah Boampu lebih dahulu melanjutkan dongeng ini. Siok Tek Tojin yang sudah bersekongkol, lalu pura-pura menolong dua orang pendeta yang sudah hampir tewas itu, menceritakan bahwa dia pun diserang oleh QBWE Coali dan Pak Losian. Karena dua orang pendeta itu memang mendengar percakapan antara QBWE Coali dan Pak Losian di luar jendela yang tentu sudah diatur pula oleh si jubah hitam dan Siok Tek Tojin, maka mereka percaya penuh dan tidak ragu-ragu membuat sehelai surat yang ditujukan kepada Fih Hakim San Pai dan Bu Tong Pai. Tentu saja mereka menulis bahwa mereka terbunuh oleh QBWE Coali dan Pak Losian. Kiam Ki Sian Jin membentak, orang muda, jangankah sembarangan bicara. Bagaimana kau berani mengacaukan urusan ini? Sudah ada bukti surat dan saksinya Siok Tek Tojin bahwa QBWE Coali berdua Pak Losian membunuh Jiwi Beng Yeu dari Kim San Pai dan Bu Tong Pai? Bagaimana kau dapat mengarang cerita busuk tanpa bukti-bukti? Bukti? Lo Ciam Puah menghendaki bukti? Belum selesai ceritaku. Setelah si jubah hitam itu lari di malam gelap, dia bertemu dengan seorang yang berhasil mencuri sedikit kain dari jubahnya. Inilah sobekan kain itu. Kuancu mengeluarkan kain yang dahulu dia ambil dari jubah Coatok Loong, kemudian kembali berkata lagi sambil tersenyum sindir, orang berjubah hitam itu sekarang hadir di sini. Tanyakan padanya apakah ini bukan kain dari jubahnya? Dan bukti kedua, ketika dia mengeluarkan asap obat dius di kelenteng itu sama benar dengan obat dius yang tadi merobohkan QBWE Coali dan Pak Losian, kedua Lo Ciam Puah yang mulia. Nah, dialah orangnya yang telah membunuh dua orang tokoh Kim San Pai dan Bu Tong Pai kemudian menggunakan nama kedua orang Lo Ciam Puah itu dengan maksud mengadu domba. Baru saja ucapan ini habis dikaptakan, Coatok Loong mengeluarkan seruan keras. Jadi kaukah orang muda yang kurang ajar itu tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dan asap hitam mengebul di dekat Kuancu. Para Lo Ciam Puah, awas. Dengan cepat sekali Kuancu mendorong tubuh Bian Kim Ho Siang dan Bin Kong Siang Su. Dua orang ketua itu segera terpental dan bergulingan sampai lima tombak lebih. Mereka mengalami kekagetan hebat, akan tetapi mereka selamat, terbebas dari pengaruh asap hitam yang jahat. Ada pun loong yang melihat ini, cepat membagi-bagi pil penawar racun di antara paklosian sekawanannya sehingga mereka tak usah takut menghadapi serangan asap itu. Kuancu sendiri segera menahan napas, kemudian meniupkan hawa murni dari tenaga sintangnya sehingga dia tidak sampai mengisap asap. Dan di samping itu, dia pun lalu menggunakan tenaga dari ilmu silap Pek In Ho Atsut sehingga seluruh bagian tubuhnya mengebulkan uap putih yang menolak asap hitam ini. Cepat Kuancu melompat dan tahu-tahu sudah berada di depan Cho Ato Kelo Ong. Kau sudah mengaku sendiri? Bagus bentak pemuda ini. Cho Ato Kelo Ong marah luar biasa, cepat dia lalu memukul dengan tangannya. Ia merasa menyesal sekali kenapa ular hidupnya sudah mati diremas oleh Jeng King Chiu tadi. Dengan mati-matian dia lalu menyerang Kuancu dengan tangan kosong. Akan tetapi tentu saja Kuancu tak mau memberi kesempatan lagi. Ia mainkan ilmu silap Pek In Ho Atsut yang lihai itu dan dalam beberapa jurus saja, sebuah pukulan tangan kiri Kuancu tanpa mengenai kulit dadanya telah membuat Cho Ato Kelo Ong terlempar dalam keadaan pingsan. Kuancu melompat dan menangkap lehernya, lalu melontarkan tubuh penjahat itu ke arah Bian Kim Ho Siang dan Bin Kong Siang Su. Jiwi Lo Chiang Pual, inilah pembunuh dari orang-orangmu. Bin Kong Siang Su dan Bian Kim Ho Siang kini tidak ragu-ragu lagi. Cepat sekali keduanya bergerak, dan dalam sekejap mati saja tubuh Cho Ato Kelo Ong menjadi sasaran senjata mereka hingga tewas pada saat itu juga. Hek Ihwi Mo menggereng keras melihat Sutenya tewas dan ia lantas menyerang kedua Chiang Bun Jin ini. Karena marahnya, Hek Ihwi Mo segera menggerakkan Liong Tau Tung, tongkat kepala naga, dan kebutannya, yang satu menyerang Bian Kim Ho Siang, yang kedua menyerang Bin Kong Siang Su. Kedua orang Chiang Bun Jin ini adalah tokoh-tokoh besar yang berkepandayan tinggi, maka tentu saja mereka cepat menangkis. Akan tetapi tangkisan mereka membuat keduanya terjengkang. Demikian hebat dan luar biasa tenaga dari Hek Ihwi Mo. Hek Ihwi Mo membentak, kalian membunuh Seteku, harus membayar kembali dengan nyawa. Akan tetapi mendadak ada angin besar yang datang dari pukulan luar biasa, menahan sepasang senjata yang hendak membunuh kedua Ketua Butong Pai dan Kim San Pai ini. Pukulan ini datangnya dari Kuancu yang sudah menghadang di depannya. Hek Ihwi Mo, kau masih ada perhitungan denganku kata Kuancu. Hek Ihwi Mo marah sekali. Ingin dia sekali serang menghancurkan kepala pemuda yang sudah membuka rahasia sutenya, bahkan yang sudah merobohkan sutenya sehingga sutenya itu tewas di dalam tangan kedua Chiang Bun Jin dari Butong Pai dan Kim San Pai. Akan tetapi dia pun ingin sekali tahu siapa adanya pemuda muka merah yang aneh ini. Kau siapakah? Mengapa memusuhi kami? Dengarlah dulu aku mendongeng kata Kuancu dengan suara keras hingga terdengar oleh banyak orang. Hek Ihwi Mo ini semenjak dahulu terkenal sebagai seorang pendeta Tibet yang selalu menimbulkan kekacauan. Di Tibet sendiri dia telah mengacau agama di sana, bahkan mendirikan golongan yang disebut golongan jubah hitam, dibantu oleh sutenya Cho atau Kloong yang jahat. Dahulu pernah dia mengancam jiwa seorang anak kecil untuk memperebutkan kitab Im Yang Butek Chin Keng, kemudian dia pernah pula menawan pujangga besar Tufu untuk dipaksanya membaca kitab kuno Im Yang Butek Chin Keng. Baiknya kitab itu palsu, sama palsunya dengan hatinya sendiri. Kemudian, sebagai anjing penjilat pemberontak Sian, bersama-sama Jeng Ki Ji U dan Toa Beng Hoi Ho, dia membunuh pendekar besar Ang Bin Sien Kai secara curang. Dia itu murid Ang Bin Sien Kai. Dia lu Kuancu tiba-tiba Kiam Ki Sian Jin berseru keras dan kaget. Memang pada saat tadi Kuancu memainkan ilmu silap Pek In Ho Atsut dan tubuhnya mengebulkan uap putih, Kiam Ki Sian Jin sudah curiga. Kini mendengar romongan Kuancu, dia tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda ini tentulah Kuancu adanya. Mendengar ini, Kuancu tersenyum. Dia merogoh saku dan mengeluarkan seguci kecil arak yang tadi memang telah diaterima dari Yok Ong. Dituangnya arak ini di tangan, lalu dibuat mencuci mukanya yang sebentar saja berubah, tak lagi kemerahan seperti udang direbus, melainkan menjadi muka seorang pemuda yang tampan dan gagah. Memang aku lu Kuancu, datang untuk membalas dendam katanya. Kuancu terdengar teriakan kaget dan ini adalah suara Sui Cheng. Gadis ini menjadi bengong dan tanpa terasa lagi matanya basah oleh air mata. Hatinya tidak karuan rasanya. Tidak disangka-sangkanya bahwa Kuancu lah pemuda itu, tidak dinyana-nyana bahwa Kuancu memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Dan dia pernah memandang rendah kepada Kuancu, dan Kuancu pernah menyatakan cinta kasih hatinya secara terang-terangan. Teringatlah Sui Cheng akan pengalaman yang sudah-sudah dan taulah dia bahwa ketika mereka ditawan oleh bajak sungai, Kuancu sengaja berlaku ketolol-tololan. Tak terasa lagi merahlah mukanya dan hatinya berdebar tidak karuhan. Hek Ihwimo menjadi pucat, akan tetapi dia tidak dapat menyembunyikan keheranannya. Jadi bocah gundul yang dulu menjadi permainan para tokoh besar itu, sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang demikian lihainya. Dia mengeluarkan seruan keras dan kedua senjatanya cepat menyerang Kuancu. Kali ini Kuancu tidak mau main-main lagi. Sekali tangannya bergerak cepat, tercabutlah liongcoan kiam, pedang peninggalan Menteri Lupin. Dengan pedang ini dia bersumpah hendak membalas dendam. Zheng Kijiu sudah tewas oleh bekas kawan-kawannya sendiri dan hal ini mengirangkan hatinya, karena Kuancu memang menaruh hati sayang terhadap Ho Siu itu. Dia girang karena pada akhir hidupnya, Zheng Kijiu membuktikan bahwa sesungguhnya ia memiliki dasar watak yang gagah perkasa dan baik. Toat Beng Hoi Hong sudah tewas di tangan Sui Cheng, hal ini pun menyenangkan hatinya karena memang gadis itu lebih berhak membalaskan sakit hati ibunya. Sekarang musuh besar gurunya tinggal Hek Ihwimo. Maka, sesudah mencabut pedangnya dia lalu mainkan ilmu pedang Hun Hai Kiam Hoat sambil mulutnya berbisik. Suhu, dengan ilmu pedang Suhu, Teo Chu akan membalaskan sakit hati Suhu. Saksikanlah dari tempat istirahatmu, Suhu. Tentu saja Hek Ihwimo sudah tahu dan kenal akan ilmu pedang peninggalan Ang Bin Sien Kai ini, maka dia memandang rendah. Betul bahwa tingkat kepandainya dahulu setingkat dengan Ang Bin Sien Kai. Akan tetapi setelah pemuda itu mainkan pedangnya, dia kaget setengah mati. Baru beberapa gedrakan saja, sinar pedang Leong Cho An Kiam sudah berhasil membabat putus sebagian dari rambut kebutannya. Bukan main. Meskipun ilmu pedang ini tidak ada bedanya dengan yang dimainkan oleh Ang Bin Sien Kai, akan tetapi gerakannya jauh berlainan. Gerakan ilmu pedang di tangan pemuda ini jauh lebih cepat dan kuat, berlipat ganda kuatnya sehingga biarpun Hek Ihwimo sudah mengerahkan tenaganya, namun tetap saja tangannya tergetar setiap kali tongkatnya terbentur oleh pedang itu yang cepatnya bukan main sehingga beberapa kali hampir saja Hek Ihwimo terlambat mengelak atau menangkis. Eh, 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 haha, kiranya kau benar-benar Heng Hou Siao Yok Ong terdengar Pak Lo Sian berseru dan tertawa bergelak. Mendengar ini, Kiam Ki Sian Jin cepat menengok dan ternyata bahwa kakek muka hitam yang amat lihai dan yang tadi mengalahkan Kiam Ki Sian Jin dalam mengadul Wak Kang, sekarang seperti Kuancu telah mencuci bersih mukanya dan dia itu bukan lain adalah Heng Hou Siao Yok Ong si Raja Tabib. Gentarlah hati Kiam Ki Sian Jin melihat ini. Pemuda itu saja sudah hamat lihai dan sukar dikalahkan, sekarang di pihak musuh ada pula Yong, maka kalau pertempuran tetap dilakukan seorang melawan seorang, pihaknya tentu akan kalah. Apalagi pada saat itu dia melihat Bian Kim Ho Sian dan Bin Kong Sian Su tengah berlari menghampiri Pak Lo Sian Sian Kuan Hai dan Kiu Bwe Co Ali. Dua orang Chiang Bun Jin ini lalu berkata dengan muka merah. Kami berdua yang bermata buta dan bertulingatuli telah salah sangka mendakwa Jiwi yang putih bersih sehingga kami patut dihukum mampus. Ah, tidak apa, Jiwi Beng Yu. Kalian menjadi korban tipu muslihat dari para penjilat, kata Pak Lo Sian Sian Kuan Hai, akan tetapi Kiu Bwe Co Ali mengejek. Sungguh memualkan perut, dua Chiang Bun Jin yang bernama besar ternyata masih mudah saja diberi makan tai oleh anjing-anjing itu. Mendengar ini, dua orang tua ini menjadi pucat dan kemudian, makin merah wajahnya. Mereka lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kiu Bwe Co Ali dan Pak Lo Sian. Semua anak murid Butong Pai dan Kim San Pai melihat ini, beramai-ramai lalu datang dan ikut berlutut pula. Kami orang-orang Butong Pai dan Kim San Pai, bersedia menerima binasa untuk dapat menebus dosa kata kedua orang ketua ini. Melihat ini, Kiu Bwe Co Ali merasa terharu. Jiwi jangan seperti anak kecil. Orang-orang yang berdosa adalah penjilat-penjilat penjajah, mereka berada di depan kita dan secara terang-terangan mereka memusuhi kita. Mengapa tidak lekas-lekas memukul mereka? Serentak orang-orang Butong Pai dan Kim San Pai bangkit berdiri dan memandang pada Kiam Ki Sian Jin dan kawan-kawannya dengan mata penuh kemarahan. Melihat ini, Kiam Ki Sian Jin lalu mengeluarkan sebuah trompet dari tanduk dan meniutnya keras sekali. Itulah tanda bagi semua tentara yang memasang bayhok, barisan sembunyi, untuk mulai bergerak. Maka keluarlah barisan yang mengepung bukit itu dari segenap jurusan. Dengan senjata di tangan mereka berbaris rapi dan mulai menyerbu ke atas. Kiam Ki Sian Jin dibantu oleh kawan-kawannya juga segera mencabut senjata dan turut menyerbu. Kuan Chu masih bertempur ramai dengan Hek Ihwimo. Melihat hal ini dia lalu berseru. Yuk Ong Lo Chiam Pual, harap jangan melawan dan segera menyelamatkan kawan-kawan berlari lebih dulu. Biar Teo Chu yang menahan mereka. Begitu ucapan ini habis dikeluarkan, dia lalu menggerakkan pedangnya secara luar biasa sekali dan tangan kirinya juga mainkan pekinho atsut dengan jurus-jurus yang paling berbahaya. Mana Hek Ihwimo kuat menahan serangan dari seorang yang sudah mengisap semua pelajaran tinggi dari kitab Im Yang Bute Cinkem? Tenaga yang digunakan oleh Kuan Chu pada saat itu adalah tenaga sepenuhnya, maka terdengarlah suara keras. Tongkat kepala naga putus oleh pedang Leong Chuan Kiam yang terus menyabet hingga pinggang Hek Ihwimo terbabat putus menjadi dua. Kemudian Kuan Chu mengamuk hebat. Pertama-tama yang diserbunya adalah Kiam Ki Sian Jin karena di antara semua lawan, yang terberat adalah kakek ini. Kiam Ki Sian Jin dibantu oleh banyak kawannya lalu mengurung Kuan Chu dan sebagian pula menyerbu kepada Yok Ong dan kawan-kawannya. Akan tetapi, Yok Ong cepat memberi tanda kepada Pak Lo Sian dan yang lain-lain untuk mengikuti dia mundur. Sambil mundur, mereka ini tidak tinggal diam saja. Yok Ong menggunakan kaki dan tangannya merobohkan setiap orang yang berani dekat. Pak Lo Sian Siang Kean Hai sambil tertawa terbahak-bahak menggunakan kedua kakinya. Biarpun kedua tangannya tak dapat digerakan, namun sepasang kakinya berpesta pora dan menendang para pengeroyok. Siapapun juga yang kena tendangannya pasti lantas terpental jauh untuk bangun di depan Giam Lo Ong, Raja Maut. Demikian pula Kiu Bwe Coal yang mengamuk dengan sepasang kakinya. Seng Kian Sian Su yang sudah tua dan remuk tangan kanannya, hanya menggunakan tangan kirinya menangkap-nangkapi para pengeroyok dan melempar-lemparkan mereka. Sedangkan Sui Cheng, Kun Beng dan S.W. Ikyat juga mengamuk hebat membabati para tentara yang tentu saja bukan menjadi lawan mereka yang seimbang. Dua orang murid Kun Lun Pai juga mengamuk, demikian pula Bian Kim Ho Siang, Bin Kong Sian Su, beserta para murid Butong Pai dan Kim San Pai. Akan tetapi jumlah tentara yang naik banyak sekali sehingga apabila pertempuran itu diteruskan, tenaga mereka pasti akan kalah juga. Lari, ikut padaku kata Yok Ong. Raja Tabib ini lalu membawa semua kawannya menuju ke jalan rahasia yang tadi pernah dia perlihatkan kepada Kuan Chu. Karena mereka rata-rata memiliki kepandaian tinggi dan ilmu lari cepat, apalagi para tentara juga gentar menghadapi mereka. Sebentar saja Yok Ong sudah dapat membawa mereka memasuki goa dan melarikan diri melalui jalan terowongan di bawah tanah. Kuan Chu masih mengamuk hebat. Tidak terbilang banyaknya orang yang roboh di bawah amukan pedangnya. Lama-lama dia merasa tidak tega melihat banyaknya orang tewas. Entah sudah berapa puluh musuh yang binasa, mayat mereka bertumpuk-tumpuk dan bergelimpangan. Darah membanjir membuat hatinya ngeri. Akan tetapi dia tidak sempat merobohkan Kiam Ki Sian Jin yang amat kosin. Untuk apa membunuhi orang-orang yang hanya menjadi alat pikirnya, maka dia mulai mundur. Akan tetapi, di mana-mana dia terkurung oleh tentara yang banyaknya seperti semut itu. Di bawah hujan senjata yang luar biasa banyaknya itu, mendadak meluncur anak-anak panah yang cepat sekali datangnya. Kuan Chu salah hitung. Dia mengira bahwa semua panah itu datang dari tentara biasa yang memang semenjak tadi kalau ada kesempatan lalu menghujankan anak panah mereka. Akan tetapi semua anak panah itu dengan hanya sekali sampok saja dengan tangan kirinya, sudah runtuh berhamburan. Kali ini, dia pun menggunakan tangan kirinya menyampok. Namun alangkah terkejutnya ketika dia merasa kulit lengan kirinya sakit dan berdarah, tanda bahwa yang melepaskan adalah orang-orang pandai yang bertenaga besar. Lebih kaget lagi ketika anak-anak panah seperti itu makin gencar datangnya. Pada saat Kuan Chu melihat ke arah pelepas anak anak panah itu, dia melihat bahwa pelepas anak panah itu adalah Kiam Ki Sian Jin dan Kam Chun Hong, perwira tinggi kepercayaan si Subeng. Memang dalam hal ilmu silat, kepandayan panglima Sikam ini tidak terlalu hebat, akan tetapi dalam ilmu memanah, dia ahli dan lihai sekali. Kuan Chu sibuk menangkis, akan tetapi tetap saja ada sebatang anak panah meleset dari lengannya dan menancap di dadanya sebelah kiri dekat pundaknya. Baiknya tubuhnya telah terisi oleh Sinkang yang luar biasa, maka dia masih keburu menolak anak panah itu sehingga menancap tidak sampai menembusi dagingnya dan tak melukai anggota tubuh sebelah dalam. Namun, ini sudah cukup mengejutkan Kuan Chu yang cepat melompat dan menggunakan ilmu ginkangnya. Dia melompati kepala para pengeroyoknya dan sebentar saja dia telah lenyap. Kiam Ki Sian Jin memimpin teman-teman dan anak-anak buahnya melakukan pengejaran, namun pemuda itu tidak kelihatan lagi karena dia telah masuk ke dalam jalan terowongan di bawah tanah, mengejar rombongan yok ong yang sudah lari terlebih dulu. Dengan amat berang dan kecewa, Kiam Ki Sian Jin mengobrak abrik hutan, membakari alang-alang, dan akhirnya menjelang senja dia menarik mundur pasukannya dan kembali ke kota raja dengan hati penasaran, kecewa, dan juga gentar. Yok ong berhasil membawa rombongannya keluar dari kurungan tentara kerajaan dan mereka muncul di dalam sebuah hutan yang besar di sebelah kiri bukit Taihaung San, sebelah selatan kota Taigoan. Setelah mengaturkan terima kasih, Dian Kim Ho Siang dan Bin Kong Sian Su memimpin anak murid masing-masing untuk pulang ke Butong San dan Kim San. Ada pun Yok Ong, Pak Lo Sian, QBWE Co Ali, Bun Sui Cheng, Dekun Beng, dan Goweswe Ikiat masih menanti di situ dengan hati gelisah karena Kuancu belum juga muncul. Setelah menanti beberapa lama, Seng Tian Sian Su bersama dua orang muridnya juga berangkat, dan menerima obat dari Yok Ong. Seng Tian Sian Su merasa amat terharu dan berterima kasih sekali, lalu pulanglah dia ke Kunlun San. Tiga orang ketua partai besar ini berjanji akan mendidik anak-anak murid mereka, karena negara membutuhkan orang-orang gagah untuk menghadapi keganasan penjajah. Di antara mereka yang menunggu munculnya Kuancu, yang kelihatan gelisah sekali adalah Yok Ong karena kakek ini merasa suka sekali terhadap Kuancu. Akan tetapi sebenarnya, hati Sui Cheng lebih gelisah daripada Yok Ong, cuma saja gadis ini tentu saja menyembunyikan perasaannya. Mereka menanti munculnya Kuancu sambil tiada hentinya memuji dan membicarakan murid Ang Bin Sien Kai itu. Tahulah mereka semua bahwa pemuda itu tentu telah mewarisi ilmu dari Im Yang Butek Chin Keng. Tak lama kemudian, munculah Kuancu dari gua wa itu. Kuancu, kau terluka Sui Cheng berseru lebih dulu tanpa dapat menahan mulutnya ketika melihat baju pemuda itu penuh darah dan sebatang anak panah menancap pada dada kirinya. Juga Yok Ong menghampiri dan hendak memeriksa lukanya. Akan tetapi Kuancu menggeleng kepalanya. Tidak apa, tidak apa, hanya luka sedikit. Biarlah sementara waktu anak panah ini tidak dicabut dulu. Ucapan ini cukup memberitahukan bahwa anak panah itu mengandung racun. Memang, jika dicabut maka racun yang berada di ujung anak panah akan lebih lekas menjalarnya dan berbahaya sekali. Akan tetapi kalau dibiarkan dulu dan dengan pengerahan tenaga luokang, racun itu tidak mudah menjalar. Yok Ong merasa heran mengapa pemuda itu belum mau diobati. Akan tetapi Kuancu tidak mengacuhkan lukanya, bahkan lalu berkata, Aku telah khawatir sekali jika Cui telah pergi dari sini. Aku ingin sekali menyampaikan sesuatu mengenai diri Sui Cheng. Semua orang melongong. Sui Cheng menjadi merah mukanya dan Kun Beng memandang dengan rasa cemburu. Apa kehendakmu mengenai diri muridku Kiu Bwe Chow Ali bertanya dengan marah. Sutai, aku pernah ditinggali pesan oleh ibu dari Sui Cheng, yakni Pekcilan Tio Loeng, bahwa aku harus melindungi Sui Cheng. Sekaranglah waktunya aku harus mentaati pesan itu. Terang-terangan ku katakan bahwa perjodohan antara Sui Cheng dan Kun Beng harus dibatalkan. Sui Cheng menjadi pucat, juga Kun Beng menjadi pucat, Sedangkan Sui Kyat memandang dengan maju bersinar-sinar sambil menduga-duga mengapa Kuan Chu mengemukakan hal yang memang menjadi isi hatinya. Kuan Chu, sepak terjangmu tadi sungguh mengagumkan hatiku, akan tetapi omonganmu sekarang ini benar-benar membuat aku marah sekali, kata Kiu Bwe Chow Ali. Katakanlah alasan-alasannya mengapa kau bicara begitu. Melihat Kuan Chu ragu-ragu, Pak Loh Sian yang juga merasa tersinggung karena Kun Beng adalah anak muridnya, mendesak, Kuan Chu, lekas ceritakan kenapa kau menghendaki demikian. Kuan Chu memandang kepada Kun Beng, lalu kepada Sui Kyat, kemudian dia berbicara dengan suara lantang, bukan hak dan kewajiban Teo Chu untuk menceritakan alasan itu. Lebih baik Kun Beng dan S.W.I. Kyat yang bercerita tentang diri Kun Beng dan Gou Kui Lan. Pucatlah wajah Kun Beng dan tubuhnya gemetar. Melihat hal ini, hati Sui Cheng menjadi bergebar. Ia sudah jatuh cinta pada tunangannya ini dan sekarang hal apakah yang akan didengarnya? S.W.I. Kyat menggigit bibirnya, karena hal ini menodakan nama baik adiknya, nama baik keluarganya. Sakit hatinya mendengar Kuan Chu membongkar rahasia ini. Tadinya dia hendak mengurus hal ini dengan Kun Beng secara diam-diam, jangan sampai terdengar oleh orang lain. Pak Loh Sian membanting kakinya di atas tanah. Kalian muridku berdua. Mengapa diam saja? Hendak menyembunyikan rahasia dari gurumu. Kun Beng hanya menundukkan kepalanya, tidak berani bergerak. S.W.I. Kyat lalu menelan ludah beberapa kali, kemudian terpaksa dia menuturkan dengan suara gemetar tentang perbuatan Kun Beng terhadap Kui Lan, adiknya. Mendengar ini, semua orang merasa kaget bukan Ming. Sui Cheng menjadi pucat sekali dan air matanya mengalir turun membasahi pipinya. Q.B.W.E. Chou Ali lalu bangkit dan berkata, Sui Cheng, tidak ada apa-apa lagi yang perlu dibicarakan. Perjodohanmu putus sampai di sini. Hayolah kita pergi. Q.B.W.E. Chou Ali lalu melompat dan berlari pergi dari situ. Sui Cheng ragu-ragu, lalu menghampiri Ku An Chu. Sambil menggigit bibir dia berkata, Kau wiri hati, kau, kau tangannya menampar dan Plak pipi Ku An Chu sudah ditamparnya. Pemuda itu hanya memandangnya dengan tenang. Dengan terisak Sui Cheng lalu berlari mengejar gurunya. Pak Loh Sian marah bukan Ming. Kun Beng, murid semacam engkau ini harus binasa, sungguh memalukan nama baik gurumu. Kakinya menendang, akan tetapi bukan Kun Beng yang terjungkal, melainkan S.W.I. Kiat. Pemuda ini sudah menubruk sambil memasang dirinya sehingga dia mewakili sutenya. Tubuhnya terlempar bergulingan. Pak Loh Sian terkejut sekali, akan tetapi S.W.I. Kiat yang patah tulang pundaknya terkena tendangan, telah maju berlutut. Suhu, mohon mengampuni nyawa sute. Dia, dia adalah suami adik Teocu, dia harus mengawini kuilan. Melihat ini semua, Kun Beng tiba-tiba berdiri dan sambil tertawa bergelak, dia melompat dan sebentar kemudian lenyap dari situ. Mendengar suara ketawa ini, semua orang jadi bergidik, dan Yuk Ong berkata seorang diri. Kasehan, suara ketawa itu menunjukkan bahwa batinnya terpukul hebat dan mungkin otaknya terkena getaran. Ini hanya berarti bahwa ada kemungkinan Kun Beng menjadi gila. Pak Loh Sian marah dan mengejar Kun Beng, diikuti oleh S.W.I. Kiat. Akan tetapi mereka tak dapat menemukan jejak Kun Beng lagi. Yuk Ong lalu menghampiri Kuancu dan alangkah kagetnya ketika dia melihat pemuda itu menangis terisak-isak. Ternyata bahwa Kuancu merasa menyesal setengah mati melihat akibat daripada pembongkaran rahasia itu. Ia dapat merasa betapa sui ceng terluka hatinya, Q.B.W.E. Coali kecewa, Pak Loh Sian siang keanhai malu dan marah, S.W.I. Kiat berduka dan Kun Beng mungkin, gila. Loh Sian pual, aku, aku berdosa besar. Sudahlah, hati yang menanggung cinta kasih memang membuat orang menjadi buta dan sembrono. Biar kuobati lukamu. Akan tetapi Kuancu menggeleng kepalanya dan pergi sambil menundukkan mukanya. Yuk Ong tahu akan kekerasan hati pemuda ini, maka dia lalu memasukkan sebungkus obat di kantong pemuda itu sambil berkata, Pakai obat ini pada lukamu, pasti akan sembuh. Akan tetapi Kuancu tidak menjawab dan terus berjalan dengan kepala tunduk. Mukanya pucat dan kakinya limbung. Yuk Ong menggeleng-gelengkan kepalanya dan segera pergi karena tahu bahwa dia tidak dapat menghibur pemuda yang luka hatinya itu. Kuancu berjalan terus tanpa tujuan, memasuki hutan yang besar itu. Dadanya yang terluka sakit sekali rasanya, akan tetapi dia tidak ambil peduli. Kematian bukan apa-apa baginya pada saat itu. Rasa panas di pipinya lebih menyakitkan hati daripada rasa panas pada luka di dadanya. Anak panah itu masih menancap pada dadanya, tapi tidak dipedulikannya pula. Kuancu. Ia menengok dan melihat Sui Cheng berdiri di depannya. Kau, kau kenapa? Kuancu melihat air batu mengalir di pipi gadis itulah menarik napas panjang, kau tentu tak mau mengampuni aku, katanya lemah. Lukamu itu, mengapa belum diobati? Kuancu menundukkan mukanya dan tiba-tiba saja timbul pikiran yang sangat aneh di kepalanya. Dengan tangan dia menekan anak panah itu yang tentu saja masuk semakin dalam kedadanya. Ia merasa sakit sekali, akan tetapi dengan senyum aneh dia berkata, lebih baik aku mati saja. Rasa sakit tak tertahankan lagi dan Kuancu roboh terguling dalam keadaan pingsan. Tubuhnya sebetulnya kuat sekali dan biarpun anak panah itu menancap makin dalam, dia takkan apa-apa kalau batinnya tidak menerima pukulan hebat akibat peristiwa tadi. Ketika siuman kembali, dia melihat dirinya duduk dan bersandar pada pohon. Bajunya yang atas sudah tidak ada, entah kemana. Ia bertelanjang sebatas pinggang ke atas. Akan tetapi dia tidak memperhatikan semua ini, karena dia melihat Sui Cheng telah duduk di depannya dan sedang merawat luka di dadanya. Anak panah itu telah dicabut dari dadanya dan kini dengan sapu tangannya, Sui Cheng tengah membersihkan lukanya. Darah muda Kuancu memanaskan seluruh tubuhnya. Alangkah cantiknya wajah yang berada dekat di depannya. Alangkah edahnya rambut yang terurai itu, bibir yang merah dan penuh, metu yang masih membayangkan tangis. Sui Cheng, kau baik sekali. Gadis itu tidak menjawab, hanya menggigip bibir sambil menahan isat. Akan tetapi kedua tangannya masih tetap bekerja membersihkan darah dari luka yang membiru itu. Sui Cheng, alangkah, alangkah cantiknya engkau. Dua tetes air metu mengalir di pipi gadis ini, matanya dikejap-kejapkan sebab pandangan matanya terganggu dan bibirnya gemetar. Sui Cheng, sekali lagi, aku, aku cinta kepadamu. Suara Kuancu menjadi bisik-bisik akibat kepalanya sudah berdenyut-denyip pula, pandangan matanya berkunang-kunang. Kau, kau ampunkan aku, Sui Cheng, aku, aku berdosa besar. Air metu dari metu gadis itu turun semakin banyak dan kini bukan hanya bibirnya yang gemetar, bahkan sepuluh jari tangannya yang merawat luka ikut menggigil. Akan tetapi ia tetap membungkam dan matanya tak pernah melirik wajah Kuancu. Sui Cheng, suara Kuancu lemah dan lirik sekali, biarkan, aku mati, aku lebih suka mati daripada menyakiti hatimu. Dan tiba-tiba kepala Kuancu terkulai, dia pingsan lagi untuk kedua kalinya. Melihat ini, Sui Cheng menjadi kaget setengah mati. Dia memeluk tubuh pemuda itu dan menggoyang-goyangnya. Kuancu, dengarlah, aku. Jangan mati, Kuancu. Namun Kuancu tetap tidak bergerak. Tanpa dia ketahui sendiri, tubuh Kuancu sudah memiliki kekuatan yang aneh berkat latihan-latihan lewekang menurut petunjuk kitab Im Yang Butek Chin Keng. Racun yang dipasang pada ujung anak panah yang dilepaskan oleh Kiem Kisian Jin adalah racun pemberian dari Coatok Loong dan sangat ganas. Kalau saja di dalam tubuh Kuancu tidak mengalir hawa murni dari Sinkang yang sudah dilatihnya, pasti racun itu akan cepat menjalar dan menewaskannya. Berkat kekuatan ini Kuancu siuman kembali. Dia mendengar suara orang memanggil-manggil namanya dari jauh. Suara itu makin lama makin dekat dan ketika dia membuka matanya, dia melihat Sui Chang menangis sambil memanggil-manggil namanya. Ia tidak tahu bahwa tadi wajahnya sudah pucat seperti mayat dan detak nadinya sudah berhenti, maka gadis itu mengira bahwa dia sudah mati. Padahal, hentian detak nadi ini adalah akibat dari pengerahan lewekang yang sudah tak dapat diukur tingginya lagi. Tadi sebelum pingsan Kuancu menahan sakit dan mengerahkan lewekangnya sehingga dia berhasil menghentikan jalan darahnya, maka pada saat Sui Chang merabak urat nadi, tidak merasa ada detaknya lagi. Sui Chang, terima kasih, kau, kau menangis untukku, katanya. Sui Chang memandang muka yang tadinya berada di atas pangkuannya itu. Melihat Kuancu hidup kembali dia pun cepat-cepat menurunkan kepala pemuda itu di atas tanah dan berkata, Kuancu, jangan kau mati. Kuancu tersenyum. Tidak, Sui Chang. Kalau kau menghendaki aku hidup, katakanlah bahwa kau memaafkan aku. Aku, aku maafkan kau, Kuancu. Sinar gembira membayang pada wajah Kuancu. Dia mengerahkan tenaga dan berhasil bangkit duduk. Diregohnya saku bajunya dan dikeluarkannya bungkusan obat pemberian dari Yok Ong. Yok Ong lociampu memberikan obat ini untukku. Campurlah dengan air dan masukkan ke dalam luka di dadaku. Sui Chang cepat menerima bungkusan itu dan pergi mencari air yang mudah didapat di dalam hutan itu, lalu tanpa banyak cakap ia mengobati luka di dadaku. Kuancu, luar biasa manjurnya obat dari Yok Ong ini, karena begitu obat itu dijajalkan ke dalam luka, rasa panas lenyap dan obat yang tadinya berwarna putih bersih setelah terkena air itu, kini perlahan-lahan berubah hitam. Terima kasih telah menonton!